Intro Buya Yahya menjawab Kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di media sosial Pertanyaan yang pertama datangnya dari hamba Allah di Cirebon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya mohon maaf saya izin bertanya Kalau ada orang yang jualan baju, mukenah atau kerudung Yang ternyata ada cacat karena salah jahit Dia tidak tahu kalau penjahit itu tidak amanah Dan barang sudah tersebar Tidak tahu siapa yang beli Waktu barang dijual dia tidak tahu kalau itu cacat Dia sadar cacat itu bukan dari komplen pembeli Tapi dia melihat sisa barang waktu dibuka Ternyata jahitnya salah Gimana cara tobatnya Buya? Dia itu penjual ya Dia pesan yang bukan kesalahan daripada yang menjual Dia pesan kepada penjahit Rupanya penjahitnya tidak tahu ngantuk atau bagaimana Bisa jadi semuanya tidak berdosa Mungkin penjahitnya juga salah Memahami petunjuk daripada Kita khusus nonton dulu Penjahitnya mungkin salah menerima petunjuk daripada bos yang suruh jahit tadi Sehingga salah Maka penjahit tidak dosa Maka anda sendiri tidak menduga kalau penjahitnya salah Anda jual anda tidak dosa Yang dosa adalah sengaja Penjahitnya sengaja Wah dijahit daripada dua kali menjadi sekali Kan lumayan mengurangi waktu dan benang Ini sudah dihitung Itu halal gadar Dia penipu dia Atau anda sudah tahu ini ada cacatnya Tetap anda jual Anda dosa Anda haram Cuma karena anda tidak tahu Dan mungkin juga penjahitnya tidak tahu Kalau penjahitnya tahu Dia urusan dosa dia Anda yang tidak tahu yang menjual Anda tidak dosa Lalu bagaimana tobatnya Tobatnya adalah sampai kepada siapapun Yang telah membeli kepada anda Jika tidak puas Wisa dikembalikan Karena berhak mereka menggembalikan Barang yang dibeli dari anda Yang tidak sesuai Karena ada appnya Dan anda harus siap menerima itu semuanya Anda tidak bisa menjerumuskan orang Tidak boleh Kalau anda ingin jual dan bebas dari dosa Katakan Ini saya jual kepada anda Cacat di sini Selesai Mungkin karena telanjur banyak Stoknya Lalu anda ingin jual Anda ingin berberkah Sayang kalau ditumpuk Ada dua cara Satu Kasihkan anak pondok Kalau pantas dipakai Atau kasihkan orang fakir di kiri kanan anda Oh ini pasti tidak dosa anda Yang kedua Terpaksa anda harus jual Anda ingin jual Maka anda sampaikan Ada cacatnya di sini Tidak sesuai Tolong dilihat Ternyata ada orang Memang saya cari yang cacat ini Bisa jadi ada orang begitu Ya Alhamdulillah Artinya Harus ada kejujuran dalam diri anda Kalau ternyata anda tadi Tidak menyampaikan ada cacatnya Karena anda tidak tahu Kalau itu cacat Maka anda tidak dosa Jika terbukti ada cacat Mereka berhak bagi pembeli Untuk khiar Khiar aib Mengembalikan Karena adanya aib tersebut Dengan catatan baju tersebut Atau barang tersebut Belum dibakai Kalau sudah dinikmati Dan dibakai Tidak bisa lagi dikembalikan Karena memakai itu Tandanya ridho Atau waktu dipakai Baru ketahuan Tidak ada masalah Dikembalikan Segera dikembalikan Dan mengembalikannya Kepada anda harus segera Dan di saat anda Menerima komplain itu Harus anda terima Karena apa Itulah syariat Nabi Muhammad Tidak boleh ada orang Yang tertipu Dan tidak boleh ada orang Yang menipu Semuanya dijaga Seperti itu Tombatnya adalah Anda siap untuk Mengganti itu semuanya Kalau memang Kalau Dan memang Biarpun anda tidak dosa Karena anda tidak tahu Anda tidak dosa Tapi sebagai tanggung jawab Sesama orang yang beriman Maka anda harus Menerima Dikembalikan barang tersebut Atau mungkin dipotong harganya Bisa saja Agar anda Mendapatkan keridhoan Dari mereka Wallahu a'lam bisawab Kemudian saya tambah Sebaik-baik orang itu Maafkan Kalau ternyata Setelah kita komplain Barang yang ada cacatnya Sebagai pembeli Tak taunya orang itu Berkata Mohon maaf bu Saya sendiri juga dibohongi Sama penjahit Masya Allah Sebaik-baik orang Pembeli adalah Sama-sama maafkan Ya sudah Kalau begitu bu Kalau ibu dibohongi Kita tanggung bersama Sudahlah Tidak ada masalah Itu bagus Jangan main komplain-komplain saja Hidupnya kau main komplain-komplain Tapi kalau memang Orang yang menjual Tidak niat membohongi Apa sih salahnya Memaafkan saudara kita Kita kan berlapang hati Kecuali dia memang Membohong Lain cerita Dia tidak sengaja Dia dibohongi Bahkan ngomong itu Ibu Sekini banyak Saya dibohongin Sama orang Seperti itu Wallah A'lam Bissawab Selamat menikmati 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 Selamat menikmati